Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sebenarnya salah satu personel anggota Polda DI ini ada yang bertugas di sana. Dari seluruh perangkat upacara di sana pasti pada tahu kan yang namanya MC atau pembawa acaranya. Nah ternyata Polda D.I.E. ini kemarin ada personilnya yang ikut juga nih menjadi MC di sana. Dan sekarang kita bakalan ngobrol, ngobrol-ngobrol sama salah satu MC Istana Merdeka nih. Wah siapa ya kira-kira telah hadir bersama saya, bersama sedulur Jogja di rumah yaitu Briptu Hesti Marganing Room S.P.C. Salah satu anggota di Tintelkampolda D.I.E. langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mbak, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat, baik. Di sapa dulu ini sedulur Jogja di rumah. Oh sapaannya sedulur Jogja ya? Iya sedulur Jogja. Halo sedulur Jogja di rumah. Iya ini salah satu poluan yang berprestasi karena menjadi salah satu MC di waktu peringatan detik-detik proklamasi ya. Tanggal 17 Agustus kemarin tahun ini. Wah keren, keren, keren. Sebelumnya saya mau nanya dulu dong boleh ya? Boleh. Ngobrol-ngobrol kan ya? Mbak Hesti, saya mengalirnya Mbak Aja ya? Masih muda soalnya. Panggil adek juga boleh loh. Aduh, jangan itu kelihatan tua saya ya nanti. Oke, Brief to Hesti. Brief to Hesti ini udah berapa lama sih berdinas di sini Mbak? Saya berdinas sejak tahun 2016. Jadi kurang lebih dinasnya kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun ya gitu. Pertama kali itu penempatan dimana nih? Apa langsung di Polda, di Intel atau sempat kemana-mana dulu gitu? Alhamdulillah dari penempatan pertama langsung penempatan di DIT-Intel Camp Polda DIY. Oh gitu, jadi orang Intel nih, yang biasa nyamar-nyamar. Gitu, kalau di netizen tuh biasanya pada bilang hati-hati nih sama Gojek-Gojek sekarang. Soalnya bisa nyamar. Ini Mbaknya juga kadang nyamar gitu gak sih Mbak? Kadang-kadang diperbantukan juga. Oh gitu ya, seru berarti. Seru banget. Iya, wah keren, keren, keren. Terus ini kalau boleh tahu mau jadi polisi tuh bener-bener dari cita-citanya Mbak Hesti sendiri atau itu dorongan orang tua atau cuma iseng coba-coba? Oke, yang pertama itu karena dulu waktu SMA, saya kelas 2, itu ada sosialisasi dari poluan-poluan dari Poles Bantul, kalau gak salah. Nah dari sosialisasi tersebut, itu kan salah satunya itu ada dari kakak kelas saya. Oh, ada kakak kelasnya. Saya terinspirasi untuk menjadi seorang poluan, ternyata menjadi seorang poluan itu kelihatannya, wah dibawahnya dapet, dipandang masyarakat juga kayaknya cantik. Keren ya, itu kan. Sebenarnya udah dapat pamornya iya, dapat prestasinya juga, keren aja dilihat ya. Oke, kemudian nih Mbak, kemarin kan sempat nih kan denger ternyata ada poluan dari Poldade ini yang jadi MC di Istana Merdeka pada saat detik-detik proklamasi, berarti yang paginya ya Mbak Hesti. Nah, itu kok bisa sih Mbak, dapet infonya dari mana? Oh baik, jadi pertama kali daftar itu sebenarnya saya 2 kali daftar ini. Oh 2 kali, oke. Untuk tahun kemarin, saya juga daftar di awal tahun 2021 itu ada semacam surat telegram dari Bapak Kapolri, itu terkait seleksi MC untuk HUT Bayangkara dan HUT RI. Oke. Nah, kebetulan pada seleksi tahun 2021 kemarin, itu Alhamdulillah saya mendapatkan ranking 4 dari seluruh poluan Indonesia yang ikut seleksi. Oh, keren, keren, keren. Terus, terus, terus. Nah, dari ranking 4 itu, itu kan nanti ada seleksi tahap lanjutan di tingkat TNI Polri, gitu. Betul, jadi lawan kami adalah dari matra-matra, TNI, AU, AD, AL, semuanya ada, gitu. Nah, karena tahun kemarin itu masih pandemi, ya, jadi kuotanya dikurangin. Nah, dari saya ranking 4, saya nggak masuklah ke seleksi berikutnya, gitu. Jadi yang masuk cuma ranking 1 sampai ranking 3, gitu. Mepet, ya, nyaris, nyaris banget, ya. Itu gimana perasaannya tuh, aduh, ini udah... Kecewa banget pasti. Dikit banget, loh, ya. Ya ampun. Terus, abis itu, berarti, balik lagi dong, ya. Balik lagi, maksudnya kan, itu kan seleksinya di Jakarta. Setelah udah ada hasilnya, ternyata diambil cuma, waktu tahun 2021 itu cuma 3 orang. Berat-kata 3 besar lah, dari yang ranking 1 sampai 3. Mbak Esti ranking 4, otomatis kan itu balik lagi ke sini atau jadi cadangan, gitu? Oh, jadi gini. Kan awal seleksi itu di Korbrimob. Oh, di Korbrimob, oke. Iya, di Korbrimob, karena penyelenggara untuk panitia MC itu ada di Korbrimob. Termasuk Danut sama Dantipas. Oh, iya. Nah, dari Korbrimob tersebut, itu seleksinya di awal Maret, kalau nggak salah. Oh, iya. Awal sampai pertengahan Maret. Nah, di situ nanti H plus 3 maksimal, itu sudah ada pengumuman siapa yang akan mengikuti 4 besar untuk tahap selanjutnya. Nah, dari situ kita menunggu lagi di bulan Juli untuk ikut seleksi ke TNI Polri. Jadi, kita udah sempat pulang dulu dan menunggu kurang lebih 3 bulan. Oh, terus baru itu nanti ada surat panggilan lagi ya, Mbak? Iya, ada surat panggilan. Nah, untuk panggilan yang pertama saya dapet, cuman setelah bulan Juli, ternyata yang dipanggil cuman rengeng 1 sama 3. Jadi, nggak dapet. Sempat kecewa juga. Iya, iya. Tapi terus, kok bisa kan itu 2021 udah daftar nih? Nah, 2022 ini apakah mengulang lagi dengan proses awal atau karena sudah pernah ikut sebelumnya, jadi ibarat kata dari pihak sananya sudah ada nama nih, jadi dipanggil lagi untuk selahnya dapet tiket khusus lah ya, gitu. Atau kayak gimana sih? Kita seleksi dari awal lagi. Oh, berarti mulai dari awal lagi ya? Dari awal lagi. Seleksinya itu meliputi berkas ya, kita harus menganggapi berkas yang sudah ditentukan. Terus, kita juga ada tes pesanaptaan just money. Oh, iya. Oke, lari lagi. Yang paling ditakutin itu lari. Sebenarnya nggak takut sih ya, tarinya males. Males, iya bener banget. Karena udah lama nggak pernah waraga atau udah terlalu nyaman kayak gini, tiba-tiba suruh lari lagi panas-panas. Aduh, lagi kok cewek ya. Perawatan mahal, bok. Iya, bener banget. Dan tahun ini tuh saya habis TKJ di Polda DI, TKJ lagi di Perdimop dua kali. Dua kali ya. Iya, itu namanya double shoot. Double kill. Double kill. Udah, nggak wapak lah ya. Ya, nggak wapak lah ya. Demi cita-cita. Iya, demi kan, biar prestasi kan. Makanya kalau menurut saya nih juga ya, kalau kita berdinas kayak gitu-gitu aja, monotone bosen nggak sih? Iya, bosen banget. Bosen kan, bener kan? Jadi kayak, pasti kita pengen, wah apa sih ya yang bisa buat kita tuh islahnya dinas di luar gitu kan? Bener nggak? Salah satunya MC ini bisa. Wah, keren-keren. Lanjut dong, tadi belum selesai. Oke, terus yang selanjutnya setelah jahat ini, hari berikutnya itu ada tes. Tes kemampuan, selama tiga hari. Nah, tes kemampuan itu kita dites MC upacara di situ selama tiga hari. Nah, selama tiga hari itu kita dilihat progresnya, penilaian progresnya itu bagaimana? Apakah ini, pantas apakah ini bisa untuk maju ke tahap berikutnya atau gimana? Oke. Wah, ada lagu Indonesia Raya tapi kayaknya lanjut aja tetap ya. Ya lanjut nih, tadi ke setelah tahap apa tadi, kesamaptaan Just Money. Nah, terus abis itu apa lagi nih tahapan seleksinya nih? Baik, setelah kesamaptaan Just Money itu ada tes kemampuan MC. Oke, itu ngapain itu mbak tuh? Tes kemampuan MC itu kita dites membaca prolog ya, membaca narasisi ya, apa namanya prolog MC gitu ya, untuk upacara. Iya, naskah gitu ya? Iya, naskah upacaranya itu. Nah, di situ kita dilihat dari hari pertama kemampuan MC sampai hari ketiga, karena kita ada tiga hari penilaian. Oh, jadi penilaian itu enggak pas, istilahnya pas di ujinya tapi juga termasuk prosesnya ya? Prosesnya, betul. Apakah ada progres ataukah stuck di situ gitu. Oke gitu, terus setelah itu apa itu? Setelah itu ada ini, tas kesehatan. Oke, ngapain itu mbak tas kesehatannya tuh? Apakah mirip-mirip kayak waktu jaman mau jadi polisi atau berbeda sedikit? Ya, tentunya agak beda dikit ya, cuman hampir sama sih, kita ada tes urin, tes mata, tes THT, terus tes gigi juga, tes antropologi ya untuk postur gitu ya, jadi kita enggak boleh overweight gitu. Oke, ternyata banyak ya tesnya ya untuk menuju gitu. Setelah tes, tes apa tadi? Tes psikologi. Oh, habis itu ada psikologi? Ya, ada tes psikologi, habis tes kesehatan ada psikologi. Terus tes psikologi, setelah itu baru pengumuman? Iya, betul. Berarti berapa lama itu total waktunya? Satu minggu untuk seleksi. Satu minggu? Enggak lama, tapi juga berarti padat dong ya? Padat banget. Berarti tiap hari itu ada jadwal ini seleksi ini, seleksi ini, seleksi ini, seleksi ini. Iya, betul. Dan kita pun makan juga di situ diatur. Enggak boleh makan gorengan? Betul. Kita nyanyi sampai di situ, makanya buah aja di situ. Iya, iya, iya. Berarti keluar dari situ langsung, wah, aku mau makan gorengan. Iya, betul banget. Karena kan suara aset kan? Jadi kita mau makan gorengan, mau makan yang pedas itu masih takut. Masih mikir-mikir juga ya. Takutnya pas hari H pelaksanaan, suaranya gak keluar. Aduh, udah bikin pusing itu. Terus tadi udah proses seleksi, setelah itu pengumuman. Nah, pengumumannya itu kapan itu, mbak? Pengumumannya itu maksimal H plus 3 hari setelah selesai seleksi. Oke. Itu berarti tanggal berapa itu kalau belah dari tahun dulu? Dulu tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya, mbak. Bulan? Bulan Maret sih. Oh, gitu. Setelah dikasih tau nih, ternyata yang lolos ini masih ada pelatihannya gak sih? Gak ada pelatihan. Oh, gak ada. Kita pelatihan mandiri aja. Oke, berarti balik lagi ke situ tuh udah siap tampil gitu ya? Iya, intinya gitu. Karena kan kalau yang namanya udah maju istana, yang diminta otomatis dia yang sudah siap untuk ditampilkan. Iya, betul. Kalau pun mau melatih, ya tinggal poles- poles sedikit aja. Iya sih, ya. Kita refresh lah ya. Iya, betul. Biar gak lupa gitu. Oke, nah sekarang tadi prosesnya. Nah, kalau pas hari hanya nih, gimana nih programnya? Aduh, pasti banyak ceritanya nih. Cerita di belakangnya nih pasti cerita hektiknya, mana kadang harus pake baju ininya lah, ternyata hilang apanya gitu. Ada cerita-cerita yang menarik atau prosesnya kayak gimana sih, mbak, setelah waktu ini hari hanya? Banyak cerita yang menarik. Kebetulan di situ saya tuh udah di titik pasrah ya, saya mau main atau enggak, yaudah yang penting sudah mewakili Polri sampai sini gitu. Tapi alhamdulillah dari pihak Panitia itu mempercayakan saya dengan rekan saya Polwan dari Sultra itu menjadi MC. Oh, jadi ada dua orang. Jadi ada dua orang ya? Ya, dua polwan yang menjadi MC. Oke, terus berapa sih totalnya yang menjadi MC pas hari hanya itu? Nah, ini kan kita seleksi di Garnisun, itu kan dari tingkat TNI Polri, itu dari masing-masing matra itu mengirimkan empat orang untuk diseleksi lagi. Nah, dari masing-masing matra itu nanti akan diambil lagi dua orang dari masing-masing matra. Jadi kita total ada yang awalnya 16 orang, jadi 8 orang. Dan 8 orang nanti itu juga, apa ya, nanti akan mendapatkan tugas masing-masing. Enggak ada yang namanya cadangan, enggak ada yang namanya MC nganggur tuh, enggak ada. Jadi ada masing-masing tugas masing-masing gitu lah. Itu 8 orang jadi porsinya di mana aja tuh, mbak? Kan kita selama ini taunya MC ya cuma pas hari, pas upacaranya aja sama pas penurunan. Nah, itu terus kalau mamanya udah dipakai, udah bertugas pas upacara kenaikan, kenaikan bendera, terus penurunan juga ini lah. Terus yang sisanya itu kemana? Oke, baik kita untuk rangkaian upacara UTRI itu ada yang namanya AKRS. Oke. AKRS itu apel yang Renungan Suci. Iya, Renungan Suci ya. Ya, betul. Di situ bertugasnya juga dua orang. Oke. Terus ada penetapan paski beraka. Oh, iya. Nah, penetapan paski beraka dilaksanakan pagi hari sebelum jam 10. Jadi jam 7 itu sudah penetapan paski beraka, itu juga ada MC-nya dua orang. Oke. Nah, selanjutnya ada MC penaikan bendera atau DTT proklamasi. Iya. Itu juga MC-nya dua orang dan penurunan bendera dua orang. Jadi delapan orang semuanya main. Oke, delapan tuh dibagi untuk kegiatan itu ada mulai dari AKRS, penatapan paski berakannya, kemudian pas upacara detik-detiknya dan penurunannya. Iya. Tapi kemarin kayaknya ada yang beda ya, waktu pas upacara detik-detik proklamasi itu saya lihat MC-nya ada empat itu. Ada empat. Lihat, gimana tuh ceritanya itu? Ceritanya gini. Haman satu itu yang bikin deg-degan. Kita langsung menghadap Panglima TNI. Oh, gilu? Iya. Iya, true? Langsung menghadap Panglima TNI, langsung dibina langsung sama Panglima. Oke. Kita dites, kita dicek suara sama Panglima tuh langsung di rumah dinas beliau. Oke. Itu sekitar jam 7 pagi. Oke, ya pagi. Nah, jam 7 pagi kita udah dites, udah dikasih arahan, sorenya lagi kita disuruh menghadap lagi mbak. Iya. Nah, dicek lagi apakah sudah ready sesuai permintaan beliau atau belum gitu. Karena biasanya kan kalau MC-MC untuk upacara FUT RI, itu suaranya menggelegar ya. Iya. Jadi, apa istilahnya, full power gitu. Iya, biarkan semangat gitu kan ya. Iya, betul. Terus? Tapi karena permintaan dari Presiden RI, dan kebetulan juga didukung dengan Panglima TNI serta pejabat tinggi lainnya, itu untuk MC diubah agak slow. Oh, oke. Agak mengurangi power gitu. Jadi, seperti MC biasa, bisa luwes gitu. Apanya kemarin kami MC-MC-nya itu kok kayak biasa sih suaranya, nggak ada power, nggak ada apa. Iya. Memang seperti itu permintaannya. Oke. Jadi, hamilin satu itu memang benar-benar ada perubahan dari Panglima TNI, dari kita berhubung sana ada. Oh, biasanya nggak pakai busana adat ya? Iya, biasanya kan pakai PDU, seragam PDU. Oh, iya, seragam ya, iya. Iya, betul. Tapi kemarin busana adat. Iya, kemarin. Terus apa lagi, selain apa, seragam yang diubah, terus apa lagi nih yang diubah? Kita itu banyak sisipan rencana-rencana tambahan. Seperti kemarin kan ada hiburan dari Varel. Iya, iya, betul. Yang mededang dutan. Iya, betul. Kita di situ mau goyang aja, kita bingung. Bisa, bingung ya. Jadi, yang gerak cuma gini-gini aja ya. Sama jempolnya aja. Oke, oke. Seru-seru ya. Tapi yang pasti seru dong ya, bisa ketemu secara langsung Presiden Jokowi secara langsung, bertemu dengan pejabat-pejabat negara secara langsung tuh, mesti ada rasa kebanggaan nggak? Alhamdulillah rasa suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa membawakan sebuah kegiatan atau acara, dan itu merupakan acara kebesaran negara ya. Dan sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, sukses. Keren banget. Orang tua gimana nih? Pasti pada nonton TV kan ya ini langsung kan? Pasti biasanya orang tuanya gini, eh anak tuh ini loh, gitu. Iya, bener banget. Saya ajak pulang sampai tangga-tangga tuh bilang, eh ST sekarang jadi artis ya. Tapi pasti bangga dong. Alhamdulillah. Wah keren loh, bisa jadi kebanggaan orang tua juga. Orang tua pasti juga senang loh, ya itu loh anakku loh. Iya betul. Iya lucu, lucu. Terus kemarin orang tua support? Alhamdulillah support, karena memang basic dari kecil, orang tua kan memang suka apa ya istilahnya, tampil hidupan umum kayak MC mantan, MC dan lain sebagainya. Ya, nah nurun lah ke anaknya. Nurun, iya. Gue jalan-jalan tuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Berarti kan kalau katanya nih, katanya nih ya, kalau orang MC itu kan mesti suaranya bagus, berarti bisa nyanyi dong. Kalau nyanyi bisa, cuman falset. Bisa nyanyi cuman falset mbak, jadi gak usah didengerin. Oke, yaudah berarti kita besok dengerin suara MC-nya aja. Oh boleh. Iya, iya, iya. Nah, terus kembali lagi ke yang apa namanya, apa sih namanya tadi saya mau bilang, lupa kan ya. MC lagi. Iya, MC lagi. MC lagi. Tadi setelah itu, ada gak sih, setelah berdinas, bertugas gitu, mbak Esti abis itu langsung pulang, atau di sana masih ada rangkaian acara lagi nih. Kan kalau pas kibrakai itu biasanya setelah bertugas, kadang mereka liburan nih, diajak liburan kemana, atau kunjungan kemana, kalau dari MC sendiri gitu, ada gak sih kalau MC ke negaraan gitu? Kalau reward-nya gitu loh. Iya, kalau MC sama Danup, ya kita kan satu perangkat lah. Iya, satu perangkat. Itu kan karena kami sudah dalam ikatan dinas, jadi kami disegarkan untuk kembali ke kesatuan masing-masing. Kalau untuk adik-adik pas kibrakam, memang mereka ada reward-nya seperti pengenalan terhadap institusi pemerintahan, dan diajak jalan kemana untuk refreshing, kayak gitu. Tapi kalau untuk kami, Langsung kembali bertugas. Di waraga demi negara. Demi negara. Demi negara. Oke. Wah seru banget ternyata ngobrol-ngobrol. Oh iya, tadi kan dari orang tua udah. Nah sekarang dari dinas nih, dari dinas sendiri, gimana nih tanggapan pimpinannya? Wah ternyata ada salah satu personilnya, Mbaknya di Intalkam ya Mbak Esti ya? Berarti dari pimpinan yang ada di Intalkam, atau mungkin di Polda DIA, atau mungkin dari Polwan sendiri pakor Polwannya, senior Polwannya itu ada gak sih kayak tanggapannya gitu? Alhamdulillah, kemarin saya sempat berpamitan dan minta doa restu dengan ibu pakor Polwan, dengan bapak direktur, dan senior-senior lainnya. Diberikan dukungan penuh dan doa-doa tulus dari beliau-beliau-nya, sehingga dalam pelaksanaan saya di sana, dari latihan sampai pelaksanaan hari H, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah itu dapat support dan dukungan penuh, intinya gitu sih Mbak. Yang saya, bikin saya terharu itu, oh ternyata pimpinan saya perhatian, terutama ibu pakor, selalu mendoakan yang terbaik setiap harinya gitu. Yes keren, keren banget nih. Ini udah berapa lama ya kita ngobrol ya? Udah lama ya? Oh my god, gak kerasa Mbak. Gak kerasa, soalnya seru-seru banget loh. Jarang-jarang ada seorang Polwan yang MC sampai Istana Negara, berikan suaranya sudah terkenal, sudah didengar oleh seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Oke, terakhir sebelum closing, ada pesan-pesan gak nih, atau mungkin quotes gitu kan, buat teman-teman Polwan yang lainnya gitu. Kalau pesan dari, bukan pesan ya, apa ya Mbak enaknya? Apa ya? Kalau pesan kan seolah-olah saya gimana gitu? Iya kan sama junior-juniornya kan? Oke, boleh. Baik kalau untuk dari saya, itu pesannya, apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya, kalau itu potensi kalian, gali itu. Pokoknya manfaatkan. Kalau ada keadaan yang mendukung, ada kesempatan mendukung, manfaatkan di situ. Karena itu akan menjadi sebuah prestasi kalian, dan itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Memang sih dalam proses itu, kita selalu merasa insecure, kita selalu merasa tidak pantas, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi, kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita itu berhak mendapatkan kesempatan, dan kita juga berhak untuk memberikan yang terbaik. Yih, itu dari saya. Tuh, udah ngedengerin, buat adik-adik, kan otomatis udah punya junior kan ya. Berarti saya juga udah tua ya. Udah punya junior juga ya. Udah banyak banget junior. Iya ya ternyata ya. Tuh, dengerin, buat semua, adik-adik, gak cuman yang adik-adik polwan juga, adik-adik yang masih sekolah, sedulur Jogja semuanya tuh, selalu manfaatin kesempatan yang ada. Iya betul banget. Apa yang dikaruniakan Tuhan, gali potensinya. Sesuai, ini kayak Mbak Hesti nih, dia tetap cari cara, kira-kira potensiku dimana ya. Dengan, dengan kita bisa menyalurkannya dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi prestasi untuk kalian. Iya betul. Seru, 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 katanya Pak Sutradaranya udah, udah selesai. Kalau gak diberhentiin, gak berhenti ngomong soalnya pasnya ya, cerawat banget emang ya. Iya betul banget. Oke, sedulur Jogja di rumah, ya oke, terima kasih dulu deh sama Mbak Hesti, terima kasih sudah, sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya, ngasih informasi sama sedulur Jogja, ngasih inspirasi sama temen-temen yang ada di rumah juga, semoga karirnya sukses terus, sehat pastinya, dan sampai ketemu di event selanjutnya. Oke, mau doanya biar terus, biar terus berprestasi. Iya, tentunya kita saling mendoakan ya Mbak ya. Iya, oke baik. Oke baik, sedulur Jogja di rumah itu tadi, ngobrol-ngobrol kita sama salah satu MC, pada saat, atau saat detik-detik peringatan proklamasi, di Istana Merdeka Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 2022 ini nih. Nah, kira-kira next time, kita bakal ngobrol sama siapa, siapa ya Pak ya, saya juga belum ada bocoran juga sama dari Pak Sutradaranya ya. Oke, yang penting tetap terus tonton podcast, polisi punya podcast, salam presisi. Salam presisi. Bye-bye. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.